Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan memiliki luas lahan pertanian padi sebesar 10,2 juta hektare. Potensi produksi padi menjadi beras siap konsumsi dari luas lahan tersebut dapat mencapai 30,9 juta ton. Penggunaan alat mesin pertanian menjadi penting untuk menunjang produktivitas pertanian padi. Sayangnya, alat mesin pertanian yang ada saat ini belum dapat dimaksimalkan produktivitasnya dengan baik. Untuk itu, kami memperkenalkan aplikasi e-Alsintan. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi dan produktivitas Alsintan yang kita miliki. Aplikasi ini nantinya akan dibuat pada sistem operasi Android agar dapat menjangkau seluruh kalangan di Indonesia. Ada pun fitur yang tersedia antara lain, sewa Alsintan, taksi Alsintan, suku cadang Alsintan, teknisi Alsintan, solusi keuangan Alsintan, dan halaman informatif yang bermanfaat untuk pengguna aplikasi e-Alsintan. Ketika aplikasi ini telah dirilis pada Playstore, kamu dapat mengakses aplikasi ini dengan cara mengunduk aplikasi secara gratis. Lalu, kamu dapat mendaftarkan di dalam aplikasi dengan menekan tombol Daftar. Selanjutnya, tentukan lokasi alamat tinggal kamu dengan akurat, menggunakan peta yang tersedia pada aplikasi. Setelah itu, silakan lengkapi data pada formulir yang telah disediakan aplikasi. Lanjutkan dengan memasukkan foto KTP pada aplikasi untuk verifikasi data diri. Selamat! Saat ini, kamu sudah dapat menggunakan seluruh fitur yang ada di dalam aplikasi e-Alsintan. Berikut merupakan halaman utama aplikasi. Kamu dapat melihat beberapa Alsintan yang dapat kamu sewa, suku cadang yang dapat kamu pesan, dan artikel yang tersedia pada aplikasi. Selain itu, kamu dapat melihat beberapa menu yang terdapat pada aplikasi, seperti cari Alsintan, suku cadang, dan akun saya. Untuk kamu pemilik Alsintan, dan ingin Alsintan kamu dapat disewa pengguna lain, kamu dapat masuk ke dalam menu akun saya. Lalu, pilih menu tambah Alsintan. Untuk mencari Alsintan yang dapat disewakan, kamu dapat masuk ke dalam menu cari Alsintan. Terdapat kategori yang kamu dapat pilih sesuai kebutuhan, atau kamu dapat mencarinya melalui kolom cari Alsintan. Alsintan yang ditampilkan akan disesuaikan dengan jarak terdekat dari alamat yang kamu simpan pada aplikasi. Setelah menemukan Alsintan yang kamu butuhkan, kamu dapat melihat informasi Alsintan tersebut dengan menekan gambar Alsintan yang kamu pilih. Pada halaman ini, kamu dapat melihat informasi seperti nama pemilik Alsintan, pabrikasi Alsintan, informasi kondisi Alsintan, deskripsi Alsintan, dan harga sewa dari Alsintan tersebut. Sebelum memesan, kamu juga dapat menghubungi pemilik Alsintan tersebut dengan menekan tombol hubungi pemilik untuk menanyakan lebih rinci terkait Alsintan tersebut. Lalu, kamu dapat melanjutkan proses pemesanan dengan menekan tombol pesan. Pada halaman ini, tentukan tanggal sewa, sesuaikan kembali alamat kirim, dan metode pembayaran yang akan digunakan. Kamu dapat melihat rincian pesan sebelum menekan tombol bayar. Setelah semua telah sesuai, kamu dapat melanjutkan proses dengan menekan tombol bayar. Selamat! Kamu tinggal menunggu Alsintan yang kamu sewa diantarkan ke alamat kamu. Sekarang, Alsintan kamu sudah lebih produktif, dan kamu sebagai pemilik Alsintan bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari sewa-menyewa Alsintan. Untuk kamu yang membutuhkan Alsintan, sekarang sudah tidak sulit lagi mencari Alsintan yang dapat disewakan. Cukup dengan menggunakan aplikasi e-Alsintan. Petani canggih, petani sejahtera, petani berjaya! Terima kasih telah menonton!